Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin game Tron Identity lagi. Gue gak bisa kasih ekspektasi apa-apa sebenernya karena game ini sebenernya menurut gue dari part 1-nya itu sudah cukup membosankan. Karena apa ya, ya gitu sepi aja gitu menurut gue. Yang gue harapin ada sesuatu yang seru-seru gitu kayak belum ada gitu loh di part-part awalnya ini. Ya karena kita udah mainin, kita coba terusin lagi ya. Langsung masuk ke game ya, yuk! Oke, kan kita kemarin itu ini ya, ketemu sama si Prince yang warna merah. Kita bakalan investigasi tempat TKP-nya sama pengen interrogasi, gue sih pilihnya. Kita integrasi si Prisoner-nya dulu sih ya, tapi di mana ya, ini Lobby, ini Library, nah si Prisoner-nya di sini nih. Kalau ini tempat kejadiannya nih. Oh, kantor recipients di sini ya. Jadi kita kemari dulu ke Library untuk investigasi Prisoner-nya. Ada. Oh, ini Ada ya? Lo bawa temen Friends, eh Friends lagi. Lo bawa temen Gris. Oh, ini glowing white. Gue pikir purple. Oh iya, putih. Tapi kenapa ada purple-purple kayaknya? Ya sebenarnya warna-warnanya itu ada artinya sih. Gue lupa apa aja. Yang pasti kalau dulu ya, dulu biru sama putih itu baik. Ya gak sih? Biru deh. Biru yang baik, terus merah, oranye, kuning itu yang jahat. Lo enjoy taman gue? I've never seen anything like this before. An intriguing detail. I don't understand. This is library. Ini aja dah. Gue gak pernah liat kayak gini sebelumnya. Beberapa punya, tempat ini tuh spesial banget. Oh, dia sujud ngapain nih? Oh, gak cek-cek tanamannya. Aku Aida. Selamat datang di tamanku. I don't understand. It's beautiful. I'm lost. It's beautiful. Thank you, Cory. Ini adalah perpustakaan yang paling hebat di The Grid. Grid itu dunianya ini ya. Dunianya Tron itu The Grid. Ini adalah pusatnya repository. Tujuan utama dari eksistensi. Before you realize the grand total of knowledge. Di depan lo itu ada banyak banget pengetahuan yang luar biasa. Dari sejak 2000 cycle yang lalu ya. Di kehidupan masyarakat kita ini. Cycles ini hitungan waktu di Tron kalau gak salah deh. Gue lupa berapa satu tahun, berapa cycle gue lupa. Atau satu cycle, berapa tahun gue itu lupa sebenarnya. Di film atau di series ya yang ada penjelasannya gitu. Lo pernah lihat pohon sebelum lo ngebayangin? Pasti ya. Do you know what they are? Lo tau itu apaan? Hmm. Decoration inspired by the user. I always assume the actuality of you. Apa ya? Ini. Ini dah. Gue berasumsi sih ini ada karena alami ya. Ya penjelasannya cukup akurat. Tapi gagal dalam menjelaskan fungsi menyeluruh. Pohon ini adalah data rekaman dari histori kita. Bukan individual tapi secara menyeluruh ya. Satu society ya. Mereka adalah memori kita. Ingatan kita. Dalam hal culture lo. Gue ngerti lo kerja dengan identity disk sebagai bagian dari investigasi lo. Punya sesuatu kemiripan lah diantara mereka ini. Menarik kan? Perintah kamu di DOT atau DOT. Lo gak boleh mengintervensi. Lo cuman harus mencari kebenaran. Tapi mencari kebenaran tanpa ada impact ke dunia yang lo investigasi. Oh gemah dari kaum lo di taman gue lebih senyap daripada kebanyakan. Maksudnya apa sih itu? Oh kita percaya aja lah sama dia lah. Gue punya pertanyaan. Ya boleh tanya aja. Thank you time. And then I have someone to introduce you. Nah dan abis itu gue punya seseorang yang akan gue kenalin ke lo. Ingat. Untuk apa kita disini program. Oke kita bisa tanya beberapa ya. Apa ya? Ini dah. Lo punya ingatan yang hilang? Lo punya ingatan yang hilang? Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan ledakan? Oh enggak enggak kok. Data-data itu ngeblok badai tersebut. Jadi enggak semuanya itu selamat. Sebuah dari sapling gue. Sapling itu apa ya? Eh bukan daun muda. Pohon muda ya. Pohon-pohon yang baru tumbuh. Data-data kecil ya mungkin ya. Sesuatu data-data yang baru juga itu hancur karena ledakan. Gue mungkin bisa bangun ulang atau nanam ulang. Tapi ya gue akuin gue udah kehilangan sesuatu lah gitu. You don't have backup? I'm sorry. You don't have backup? Lo enggak punya backup-an ya? Oh itu ilegal. Si Core ini tuh lebih pengen datanya itu tetep disini di library ini. Tetep gampang diakses kalau mereka pengen akses. Untuk membawa sesuatu keluar dari gedung ini tuh termasuk ke hal kriminal. Sorry sorry sorry. Gitu lah. Ini adalah sebuah blessing lo disini. Flynn bakalan terima kasih. Oke. Gue tanya ini. Kalau pohon itu muncul secara natural. Kenapa punya taman? Data dari pohon ini tuh di dunia luar yang sangat liar ini tuh kaya banget. Mereka menangkap semua data itu. Tapi gangguan-gangguannya itu juga chaos. Di library gua ini gua bisa mengolah data tersebut. Memperbaikinya. Memperbaikinya. Memangkasnya. Gua bisa nemuin kebenarannya. Dan nyiapin itu untuk generasi selanjutnya. Ini aja. Wow itu kelihatannya kayak tugasnya-tugas yang sangat besar ya. Iya. Emang. Tapi gua punya waktu dan sedikit gangguan lah. Sampai akhirnya di malam ini. Ya gua masih bersyukur bisa ngelakuin apa yang gua suka. Gua tau kerjaan gua apa. Gua tuh sebenernya. Ekspektasi bakalan ada rak sama buku-buku gitu loh. Ya setelah apa yang lu liat di tempatnya Prince. Ya gua ga nyalain lu sih. Jadi itu banyak dari dunia kita itu sebenernya. Menggambarkan. Ya digambarkan oleh the user. Wow. Bahasa Inggrisnya susah banget ya. There are keen and oblique practice. Apa tuh. I've been speaking to my guest at length on the topic. Gua baru aja ngobrol-ngobrol sama tamu gua. Cukup panjang di topik ini. Ya ini sebuah ironi kalo mereka tuh harus pangkas pohonnya itu dan merubahnya menjadi buku. Metode kami tuh lossless. Lossless tuh kayak masih bagus. Gitu lah. How long does it take to learn to read this data? How do you find anything? Ini dah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan lu untuk mempelajari dan membaca data ini? I have a gift for it. It takes many cycles to. Mustahil belajar dan namas. Gini. Ini tuh banyak. Butuh bertahun-tahun lah. Bersycle-sycle untuk mempelajari ini. Tapi lu ga belajar banyak sampe lu akhirnya terjun ke lapangan. Persis ya itu sama kayak kerjaan gua disini. Sama kayak semua hal yang ada. Ya. Let's move on. Oke kita lanjut. As you wish. Please follow me to the observation deck. Dalam keadaan normal tempat ini tuh tempatnya ketenangan lah. Observation deck itu tempat untuk melakukan meditasi. Ya untuk memikirkan pengetahuan-pengetahuan yang dikumpulkan disini. Kita juga liat ya kalo ga salah si bapaknya si Sam. Itu meditasi di kamarnya dia. Oke. To knock on the sky. Semoga di sana. Aksion. 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 Itu bagus tuh juga. Se advisory tabernya dari tempat apa yang ada yang ada. Ada sebuah perkara yang dikepukuli. Ada sebuah perkara kayak apa dia. Ada sebuah perkara yang dikepukuli. Sebuah perkara yang dikepukuli. Anjinal yang dikepukuli. Ini ada sebuah perkara ini. makanya si Ada ini kan sebenernya dia kan penjaga library nya ya kan tapi sama si Prince dijadiin sipir tanpa sengaja oke baru nih bentukannya greetings programs greetings how are holding up nice view as well as can be expected I would prefer to be elsewhere of course seperti yang udah diharapkan gue lebih milih di tempat lain gue kayak harus ngenalin diri gue gue Sierra ambasador dari Automata dan gue senang berkenalan dengan kalian gue query dari D.O.T gue baru sadar D.O.T itu murite sitron the disciple of tron iya kayaknya D.O.T kan the disciple of tron gue pengen investigasi lo tentang kejadian malam ini gue udah dikasih tau kalo lo tuh kriminal lah ya apakah gue automata pertama look gue gak tau sih automata ini apa maksudnya jadi gue bilang iya saja ini apa nih viewing platform the automata have kept to ourselves for some time oh jadi automata ini tuh sebelumnya tuh gak muncul ke permukaan istilahnya makanya gak aneh kalo kalian tuh kaget dengan penampakan kita penampakan si automata jujur gue bangga sih kalo gue berbeda kita tuh milih untuk gak mirip sama user mitosnya user kita tuh jalan sesuai jalan kita sendiri ini lah gue liatin lo karena lo tuh keliatannya mantep banget makasih ini mah cuma gambaran pucat dari wujud gue yang sebenarnya gue cuman kayak berusaha keliatan mirip-mirip user lah gue dikasih tau kalo kayak gini tuh jadi lebih enak diliatnya Chris lo tau apa yang lo tuduhkan ke gue kalo ditanya Ari Liesen kayak apa ya tapi kalo ditanya ini nanti dia ngelakuin salah satunya jadi gue tanya ini aja apa lo gak bersalah si era iya gue gak bersalah dan kayaknya temen lo tuh gak peduli kasih tau yang sebenarnya pembohong wow dia dulu kayak gitu ternyata pas berdiri raksasa i'm not your enemy quarry and i don't believe you are mine either gue bukan musuh quarry dan gue percaya kalo lo bukan musuh gue juga gue akan dengan senang hati menjawab pertanyaan lo ya gue akan bantu sebisa mungkin lah tapi yang satu lagi tuh si Chris dia gak bisa join sama kita lagi pikiran dia tuh udah dikunci gitu dia gak mungkin bisa nemuin penjahat aslinya untuk lo oke iya sisi Chris ini tuh udah kayak buta gitu loh kayak udah udah pasti dia yang salah gitu sedangkan kan kita itu harus menerima harus ngecek ya double check sama semua kemungkinan yang ada kan selanjutnya kita ke fold dimana tempat TKP itu berasal tempat TKP dimana TKP itu terjadi wow kok jadi gara-gara ledakan itu tuh banyak memori yang berterbangan gitu disini apa yang terjadi ini dah kayaknya sih para penjaga udah menderita untuk malam ini lah cukup menderita untuk malam ini kenapa gak lo yang mimpin aja apapun yang mereka jaga tuh udah hilang mereka gak bakal ngomong apapun tentang ledakan ini gue tinggalin mereka disini untuk recover ini dah boleh gue tanya lo sesuatu gue enggak tapi kayaknya gue gak punya pertanyaannya dah begitu amat kita kenalin diri aja gue Kyuri dari D.O.T gue disini untuk membantu oke am I in trouble apapun dalam masalah not at all I think the trouble pass everyone suspect not at all untuk menenangkan dia oh god padahal kalau gue pribadi gue akan menyebutkan kalau semuanya itu seaspek sebenarnya kita kenalin diri lagi nih kalau lo nginjinin gue gue bakalan cek diskku mungkin lo akan mengerti beberapa hal oke ada game ini lagi ternyata kita defrag ini yang kosong apa nih enggak bisa block error clear to card of the same valley yang awal itu kayaknya kita dikasih tau deh eh gimana tuh tadi ah gue lupa jadi oh jadi kita harus nyebrangin nah gimana sih kontrolnya itu susah pake analognya kayak gampang kegeser-geser gitu jadi gak nyaman gue gue pencet ini dulu lah pusing gue oke yang pertama sih gue lumayan ngerti ya ini gue gak ngerti oke ini beber gak 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 lında woah gak selamat menikmati kok nga sampai habis namekas what do you remember stay there what do you remember enggak banyak sih gue ingat ada ledakan energi dan cahaya di sekitar gue dalam waktu beberapa cycle dan loop ingat yang lain lagi udah-udah program mungkin yang ada disini sebelum ledakan gue gak ingat ada siapapun sih gue disini sendiri waktu itu kejadian sebelum kejadian ya mungkin soalnya gak jelas nah gue udah coba lebih membantu sih gue sumpah cuman tuh gak inget sama sekali gue ingetan gue kayak kabur gitu lo punya pertanyaan buat gue apa itu D.O.T have you ever heard of Tron the program-program yang bertarung untuk user a story I remember being told a long time ago ya kelompok dari markas gue ngambil contoh dari dia sih tanpa loyalitas kami percaya bisa nemuin kebenaran tanpa berperang untuk pihak manapun harusnya tuh kebenaran ada di luar hal-hal tersebut sih at least that's what I was tough although I was sad hmm apa ya ini lah tough kid ini indeed we should move on oh akhirnya kita ke Prince lagi ya udah cuma gitu doang ngeinvestigasi si prisoner-nya sama ngecek TKP kemudian kita balik lagi ke tempatnya Prince it's good to be back how are things how are things hmm gue takut kejadian akan tetap berlangsung tanpa keberadaan kamu tanpa keberadaan lu dan gue menemukan diri gue sendiri tuh semakin jadi perlupa kayak semacam simptom peledakan gitu ya gak sih it's complicated it's complicated it doesn't seem complicated gue ngerasa ini tuh gak nyaman gitu loh untuk jadi diri sendiri tapi gue juga punya bagian-bagian yang hilang gue ini program yang bangga akan diri sendiri tanpa ingatan user gue memberikan gak 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 gue udah terlalu jauh gue terima kasih sih sama user atas berkah malam ini gue iri sih sama program-program yang ada di luar sana yang bisa ngelanjutin FN Flow pasang surut segala sesuatu tanpa terpengaruh sama kejadian yang ada di sini berapa banyak program yang kerja di dalam kegelapan berapa lama berapa banyak yang tetap ignorant damai sekali isn't it the place to be this place where to keep and teach them and teach them ya jadi ajarin aja mereka caranya gue biarin mereka ngeliat library chaos berantakan itu gak bakalan bisa ditembus lah sama mereka data itu harus diurus dan dikontrol anda baik-baik aja tuan administrator tentu aja gue cuman sedikit ya goyah lah atas kejadian malam ini jadi gue susah fokus dengan poin dan pertanyaan dari detektif gue udah ngelapain banyak hal sebelumnya lu bisa bantu gue itu yang gue kerjakan sepanjang malam ini oke kita nge-defract disknya si Prince ya wow banyak sekali ada error ada error-error juga lagi kalau error gimana sumpah ini kontrolnya pake analog ngeselin banget terus oh error-error pindah-pindah kenapa kita gak kemari enggak gak bisa aduh aduh iya presisi banget nih gue ikutin dulu lah ya apa yang disuruh terus habis itu gue coba sendiri lebih ini masalahnya tuh kalau udah sampai terakhir terus enggak kelar itu ya ngeselin nggak bisa yang ini tuh rusak ya ceritanya nyampe lagi oke bisa nggak bisa lu gua coba play for me dah dia bisa ngegerakin yang itu sih hai 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 Halo oke gua salah selamat menikmati 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 kalau lawan untuk memutuskan ya lumayan gue hargain kebijaksanaan untuk kasus-kasus seperti ini biasanya butuh berapa lama sih selama waktu yang dibutuhkan wow jaga ucapanmu program waktunya cuma singkat dan penting kalau kerjaan lo disini tuh harus cepat gue pastinya nyaman untuk menjawab semua pertanyaan apapun yang lo mau tanyakan ke gue atau Chris disini sebelum lo ngelanjutin ke investigasi lo selanjutnya tanya sebanyak mungkin oke kita mulai dari atas terus gimana temen-temennya Sierra bakalan react tentang penangkapannya dia yang gak baik lah gue kira karena lo udah ngumpulin informasi dari percakapannya dengan dia dengan kaum media si automata itu si automata itu si automata itu ini gue bingung si automata itu yang menentang kesucian dari peradaban kita yang menentang terang-terangan tentang kesucian peradaban kita mereka mengejek dan menghujat dan mereka gak bawa apa-apa untuk mendukung klaim-klaim aneh dari mereka 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 menolak keberadaan di users tapi gak bisa memberikan bukti apapun tentang ketidakberadaan mereka itu menyebalkan kan ya wah ini di usersnya kalau diganti subjek lain tuh meaningnya tuh bakalan jauh lebih dalam sih if you know what I mean makin banyak aja kalau mereka sekarang-sekarang ini banyak ngebebanin ke kita gue harap sih mereka gak terlalu bodoh untuk memulai pertarungan dengan ini berapa waktu yang dibutuhkan si cash untuk datang dengan barang tersebut di storage tempat penyimpanan sebelum kejadian meledak itu ya gak cukup banyak waktu sih untuk mendaftarkan kedatangannya ke sistem kami siapapun yang melakukan ini dia tahu lebih cepat mereka udah merencanakan ini ini gak baik menunjuk seseorang dengan informasi tentang prosedur kita oh itu jauh lebih buruk dari itu maksudnya itu berarti ada keterlibatan dari seseorang dengan informasi tentang prosedur dari core siapapun yang ngelakuin ini tahu banyak tentang datang dan perginya barang dari foldnya kita lebih dari kita kenapa di semua informasi ini disemunyiin? bukannya ada udah ngasih tahu lu informasi itu kita gak nyembunyiin apapun kita itu cuman menjaga society kita dengan hati-hati dengan mengontrol data tersebut ya itu butuh sentuhan yang halus dan respectful dan ada informasi yang bisa membunuh program as you wish kemana? as you wish as you wish kemana? as you wish kemana? as you wish kemana? i see ya itu bakalan muncul kalau ada masalah terkenal terkenal yang baru aja tiba di gedung ini namanya adalah proxy pernah ketemu sebelum proxy lo gak tahu namanya familiar gua yakin sih dia dicari karena beberapa kriminal beberapanya itu bahkan jauh lebih buruk dia adalah pencuri pembaca bener-bener gak pantas untuk kerja disini ini bukannya kebetulan dia pastinya ada campur tangan dengan pencurian malam ini gua bakalan pindah ke lokasi yang lebih aman lagi gris lu ikut sama gua ya kori untuk demi keamanan gua gak bakalan eh gua gak bisa infoin lu kemana gua pergi gua bakalan tetep di repository tapi sekarang gua unavailable aja gua tahu perintah lu itu gak ada sangkut pautnya dengan event yang terjadi ini dan lu juga dilarang untuk melakukan intervensi tapi gua butuh lu untuk memikirkan sumpah dalam pelayanan diri gua sendiri kerjaan kita dan koron gua butuh lu untuk pergi ke atas anda dan ketemu sama penyelundup ini gua si penjahat ini ya maksudnya penjahat yang tadi kayaknya ya gua butuh lu cari tahu keterlibatan dia dalam meledakan berangkas ini dan cegah dia melakukan damage lebih parah lagi kalo waktunya udah pas gua bakalan balik gua bakalan nanyain pertanyaan-pertanyaan gua percaya kalo lu akan membuat keputusan yang baik kalo satu itu harus diputuskan dia ada di landing pad query gua pikir sih beberapa jawabannya ada sama dia oke sampe sini dulu kayaknya gua tadi lumayan cukup teragel ya pas lagi nge-diffread disknya si Prince itu gak tau berapa lama itu lumayan sih jadi kalo misalkan lu stop undunya jangan jauh-jauh deh muter-muter aja sekitar-sekitar jangan kayak gua andunya malah dari awal lagi itu malah bikin lu gak kelar-kelar menurut gua ya mungkin karena kelamaan yang pas lagi nge-diffread itu bakalan gua potong jadi lebih cepet mungkin kalo lu butuh guide lu juga bisa lihat video gua sebelumnya itu yaudah sampe sini dulu thank you banget yang udah nonton bye-bye kenapa gua merep ya yaudah 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 yaudah